Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soal yang kita akan bahas adalah lanjutkan soal sebelumnya Yaitu soal nomor 6 sampai dengan nomor 9 Kita mulai dengan nomor 6 Ini merupakan titik Perpetongan 2 diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya 2 cm Tentukanlah panjang QR Jadi ini rata panjangnya Sedangkan panjang sisi rusuknya adalah 2 cm Jadi kita cari dulu panjang QP QP berapa jadi ini berapa Yaitu sama dengan 1 per 2 kali akar S pangkat 2 tambah S pangkat 2 S ini adalah 2 kita ganti Sama dengan 1 per 2 kali akar 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 2 pangkat 2 itu 4 4 ini 2 pangkat 2 lagi ini 4 4 tambah 4 8 jadi akar 8 Jadi akar 8 disedaranakan sama dengan 2 akar 2 Yaitu 2 akar 2 karena 2 kali 24 kali 28 Dan yang ini PQ adalah akar 2 cm atau sekitar 1, sekian-sekian cm Kemudian kita cari panjang QPR Yaitu akar 2 pangkat 2 tambah QP pangkat 2 Jadi sama dengan akar 2 pangkat 2 ini tadi Ini 2 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2 Ini hasilnya daripada QP tadi Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 Tambah akar 2 di pangkat 2 sama dengan 2 Kita jumlahkan 4 tambah 2 6 jadi akar 6 Panjang QPR adalah akar 6 cm Nomor 7 AB, C, D, E, F, G, H adalah Kubus dengan rusuk 10 cm Jadi panjangnya ini rusuknya 10 cm Titik X, Y, Z adalah pertengahan Fr, R, Q, dan AB Hitunglah panjang X, Y, Z, dan X, Z Pertama-tama kita cari X, Y Jadi ini data Yaitu akar X pangkat 2 Tambah 1 per 2 kali X Pangkat 2 Atau kita langsung saja ini adalah akar 10 pangkat 2 10 pangkat 2 Ini akan yang rusuknya tadi Ditambah setengahnya 10 Yaitu 5 pangkat 2 10 pangkat 2 100 Ini 5 pangkat 2 25 100 tambah 25 Jadi akar 125 sama dengan 5 akar 5 cm Jadi panjangnya ini 5 cm lebih Atau 5,5 akar 5 cm Kemudian panjang Y ke Z Nah yaitu sama dengan 1 per 2 kali X akar 3 Karena X nya sama dengan 10 Kita ganti S ini 10 10 akar 3 Kita kalikan 1 per 2 kali 10 5 Jadi panjangnya 5 akar 3 cm Panjang X Sama dengan 1 per 2 kali X akar 6 Sama dengan 1 per 2 kali X nya S ini 10 Akar 6 1 per 2 kali 10 sama dengan 5 Akar 6 cm Untuk panjang X Z Nomor 8 Perhatikan gambar prisma berikut ini Diketahui alas prisma adalah Berbentuk segitiga siku-siku Jadi ini Bentuknya segitiga siku-siku Kemudian dengan Yang BC nya adalah 3 cm Dan AC sama dengan 4 cm Jika luas permukaan prisma adalah Terus 8 cm persegi Seentukan tinggi prisma tersebut Dan bagaimana cara kalian mencari luas bidang ABS beratang Nah sekarang kita Selesaikan Pertama-tama kita cari dulu Panjang garis AB Nah jadi menggunakan Kita goras Yaitu Akar AC pangkat 2 Tambah BC pangkat 2 Atau kita ganti 4 pangkat 2 Tambah 3 pangkat 2 4 pangkat 2 16 3 pangkat 2 9 Kita jumlahkan Dapat 25 jari Ada akar 25 Sama dengan 5 cm Jadi tanggalnya AB Ini adalah 5 cm Kemudian kita cari tingginya Nah kita masukkan rumus Mencari luas permukaan Prisma adalah 2 kali luas alat Ini 2 kali ini Ditambah dengan Keliling alat 1 kali tinggi Nah kita Ganti luas permukaan 108 Sama dengan 2 kali 1 per 2 Kali 4 Kali 3 Tambah 5 Tambah 4 Tambah 3 Kali tinggi Nah sekarang 108 Tambah dengan 1 per 2 Kita jumlahkan ini 2 kali 1 per 2 1 Kali 4 4 Kali 3 12 Ditambah dengan 4 tambah 5 tambah 4 9 Tambah 3 12 Dikali tinggi Sama dengan 12 Tinggi Kata 12T Jadi tingginya Sama dengan 108 Dikurangi 12 Baru kita Bagi 12 Sama dengan 120 Bagi 12 Sama dengan 8 cm Jadi tinggi Prisma adalah 8 cm Pindah nomor 9 Perhatikan Gambar Prisma Segi 5 Di samping Ditanya A Ada berapa Banyak Rusuknya Rusuknya ini adalah Jadi 5 di bagian bawah Di alas 5 di atas Berarti 10 Dan yang tegak 5 berarti 15 Ada berapa Banyaknya Bidang sisi Bidang sisi Ini adalah Dindingnya Dindingnya 5 Kemudian Tutupnya 1 Dan alasnya 1 Berarti Jumlahnya 7 Semua Ada berapa Banyaknya Titik sudutnya Ya tentunya 5 di bawah 5 di atas Jumlah semuanya Adalah 10 Hubungkan titik Sudut A Dengan titik Sudut C Jadi ini Sudah kita hubungkan A ke C Lalu Hubungkan titik A Ke D Ini warna merah Apakah Termasuk Diagonal bidang Coba jelaskan Ya Jadi Warna merah ini adalah Termasuk Diagonal bidang Kemudian Hubungkan titik Sudut A Dengan titik Sudut A A ke H Apakah ini Masuk Di Diagonal ruang Ya Ini termasuk Diagonal ruang Karena ini Meluas di ruangan Ini yang warna hijau Kemudian Hubungkan Titik-titik A C H Dan S Apakah Termasuk Bidang diagonal Coba Jelaskan Jadi Kita hubungkan Ini warna kuning Membentuk Bidang diagonal Silahkan Pembahasan Titang Dondang Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat